Tapi Bapak menyadari gak kalau ini sebenarnya juga agak mengganggu gitu ya bagi para pejalan kaki juga kadang juga menimbulkan kemacetan gimana Pak? Tapi kan yang lebih parah lagi kan pejalan kaki yang penyebab macet itu kan? Tapi kan yang lebih parah lagi kan pejalan kaki yang penyebab macet itu kan? Pejalan kaki kan terlalu banyak jadi melebihkan kapasitas, kapasitas, kapasitas. Jalan sudah sempit orang semakin banyak seperti laler. Jadi harusnya kayak gimana Pak? Iya solusinya seperti laler. Cari jembatan apa bagaimana gitu kan. Jadi tidak seperti laler. Aku mau jujur mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Jadi mau goblok ngorep ngorep tapi.